Ada masih bersama kami dalam Magnews Magelang News Magazine. Belajar bisa kepada siapapun dan juga dimanapun saja. Hal ini juga dilakukan oleh Satgas TMMD Regular ke-109 di mana mereka rela belajar untuk membuat batako karena mereka sangat penasaran sekali bagaimana cara pembuatannya. Mereka rela belajar dan juga semangat sekali yang diajar oleh pembuat batako aslinya. Bagaimana liputannya? Kita simak bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika warga meminta untuk memberikan nasihat maupun petunjuk tentang usaha mereka yang saat ini sedang lemah. Seperti yang dilakukan oleh dua orang Satgas TMMD ini, mereka datang ke tempat pembuatan batako dan belajar cara membuat batako. Selain itu, mereka selalu memberikan jalan keluar jika pemilik usaha meminta anggota Satgas diminta solusi. Anggota Satgas TMMD yang belajar pun tidak merasa malu saat diajari oleh pembuat batako. Dengan semangat, mereka mengikuti arahan dari pembuat batako. Ini kenapa mas? Ini mau lihat kegiatan warga yang bikin batako. Nah, terus? Dan ini Bapak TNI ingin belajar bikin batako. Bisa tadi mas? Bisa tadi, ada yang nyoba bapaknya bisa buat. Itu ada dua. Mas, terus kalau Pak TNI ke sini gimana mas? Ya, gimana ya? Rasanya senang karena industri kami dikunjungi oleh Bapak TNI. Kenapa Pak? Kami di sini dalam rangka TMMD, kami juga muter-muter ke warga, dimana di sini kebetulan ada warga yang bikin batako untuk produksi batako untuk menambah penghasilan. Dan kami ingin bisa, jadi di sini juga belajar ingin bisa membuat batako. Tujuan utama apa Pak? Tujuan utama kami juga ingin menyatu dengan masyarakat, bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk memajukan ekonomi masyarakat. Pemilik usaha batako sendiri sangat senang dan bangga, sebab baru kali ini usaha mereka dikunjungi oleh anggota TNI yang tidak segarang yang mereka bayangkan. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.